Pemirsa aksi gelombang unjuk rasa aliansi honorer nasional atau AHN Kabupaten Kerinci masih bergulir. Setelah sebelumnya menyegel kantor BKD PSDM setempat, AHN melayangkan laporan gugatan ke Polda Jambi. Hasil seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di Kabupaten Kerinci diwarnai dengan protes keras. Gelombang aksi unjuk rasa aliansi honorer nasional atau AHN Kabupaten terus bergulir. Dan memasuki babak baru. Setelah sebelumnya masa menyegel kantor BKD PSDM setempat, lalu melaporkan indikasi kecurangan ke Ombudsman, kini AHN melayangkan laporan gugatan ke Polda Jambi yang menyeret tiga nama pejabat setempat sebagai terlapor. Yakni Zainal Effendi selaku sekretaris daerah Kabupaten Kerinci yang bertindak sebagai ketua panitia seleksi daerah. Kemudian Efrawadi, kepala dinas BKD PSDM Kerinci yang bertindak sebagai sekretaris. Ada pula Marison, kepala dinas pendidikan setempat yang juga bertindak sebagai sekretaris. Menurut AHN Kerinci, ada beberapa indikasi praktik kecurangan. Yang pertama manipulasi data, seperti lolosnya dua ajudan Bupati Kerinci terdahulu sebagai ASN guru yang sebelumnya tidak pernah bertugas honor sebagai guru. Seorang supir kadis yang diloloskan meskipun tidak memenuhi syarat. Ada pula anak Bupati Kerinci terdahulu dan pendamping PKH yang diloloskan walaupun tidak memenuhi syarat. Selanjutnya, ada juga seorang mantan narapidana yang diloloskan. Kemudian terdapat ketidaksesuaian formasi yang mana seorang tenaga honorer di Dinas Tanaman Pangan Hortikultura justru lolos formasi guru. Indikasi kedua, AHN Kerinci menduga adanya praktik suap-menyuap dalam meloloskan peserta seleksi. Hal ini dibuktikan mereka pada lampiran dokumen laporan yang dimasukkan ke Polda Jambi beberapa waktu lalu. Kemudian indikasi ketiga, berubahnya status kategori peserta yang tidak lolos, yang awalnya prioritas dua menjadi prioritas tiga saat pengumuman. Menyikapi hal itu, Ketua Aliansi Honorer Nasional Kerinci Edios Hendra mengatakan, laporan yang dilayangkan tidak hanya ke Polda Jambi saja, namun juga ke Ombusman dan juga ke Baris Krim Polri. Kami dari DPD Aliansi Honorer Nasional Kerinci, melaporkan tiga orang panselda diantaranya sebagai ketua, iaitu Bapak Sekedar Kerinci, Zainal Ependi, Bapak Sekretaris 1, Kepala BKPSDM Kerinci, Bapak Efrawadi, Kemudian Sekretaris 2, Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci, yaitu Bapak Morrison. Sejauh ini, laporan kami sudah sampai kepada pihak Polda Jambi. Dan tertanggal 25 kemarin, kami memasukkan laporan tersebut di Polda Jambi dan diteruskan tertanggal 26 Januari 2024 kemarin, kami juga sudah memasukkan laporan ke Mabes Polri. Maka oleh sebab itu, atas laporan pengaduan yang kami berikan, yang kami masukkan, beserta dengan bukti-bukti yang telah kami lampirkan, dan kami berharap pihak pendegak hukum dapat memproses dan mereka dapat dijerat oleh hukum sesuai hukum yang berlaku di negara kesetuaan Republik Indonesia. Sementara itu, PJ Bupati Kerinci Ashraf saat dihubungi via telepon mengatakan, Pihaknya telah melakukan koordinasi dengan tim BKN Regional, DPRD Setempat, dan perwakilan AHN Kerinci. Selaku warga negara, ia mempersilahkan jika ingin menempuh jalur hukum, karena itu merupakan hak setiap warga negara. Halim Adrian, Jek TV melaporkan.